Halo semuanya bagaimana kabar kalian baik-baik saja kan jadi sesuai judul video kita akan mencoba tekstur baru ya tekstur ini akan membuat kalian merasa seperti orang buta warna ya mungkin kalian ada yang penasaran bagaimana cara orang buta warna melihat dunia ini nah tekstur pek ini akan membantu kalian untuk menambah pengetahuan kalian ya bagaimana cara orang buta buta warna ya maksudnya buta warna melihat dunia ini jadi tanpa lama-lama lagi Mari kita langsung saja ke videonya ya kita sudah masuk ke dalam dunianya ya dan Wow semuanya hampir disini menjadi hijau ya hijau juga agak kekuning-kuningan dan ya seperti inilah kurang lebih bagaimana cara orang buta warna melihat dunia ya hampir semua disini berwarna hijau kecuali batu ya stone dan kabel stone ini mungkin masih belum di tekstur ulang jadi sebenarnya tekstur ini masih belum sempurna jadi harap dimaklumi kalau ada yang belum tertekstur ulang atau masih normal seperti biasanya kalian bisa lihat disini jisnya sudah agak hijau ya ini adalah jis dibakan atau trepet jis ini adalah normal jis atau peti normal jadi ini peti biasa ya nah kalian bisa lihat disini tanahnya ini menjadi lebih hijau tapi enggak dengan gresnya ya ini masih normal cuman atasnya sudah berubah ya disini juga beri sudah berubah disini hampir semuanya menjadi hijau dan coba kalian tebak di ini disini ada sebuah Armor ya ini adalah Armor Diamond jadi dia semakin biru kalau kita kalian bisa lihat disini semakin biru agak keungguan atau mungkin ini memang ungu ya ya sepertinya ini adalah ungu dan disini ada Golden Armor dia sudah semakin kuning kalau saya lihat disini disini ada Iron Armor dia masih normal ya jadi yang eh terlihat perubahannya adalah Golden Armor dan Diamond Armor disini breaknya juga eh menjadi hijau ya Nah ini adalah beberapa kumpulan-kumpulan blok yang telah berubah ya di sini semuanya hampir sama warnanya itu hijau hijau agak kekuning-kuningan seperti ini jadi ya seperti inilah bagaimana orang yang buta warna melihat warna di dunia ini atau lebih tepatnya di dalam game Minecraft ini nah ini sebenarnya adalah diamond blok ya dia semakin berwarna biru atau ungu dan disini saya hampir enggak bisa bedain ya jadi saya bener-bener kayak merasa orang yang buta warna oke jadi bahwa ini hampir mirip ya tapi yang ini lebih cerah apa ini kalau gerbok oke semuanya sudah hampir dirubah sedemikian rupa di sini yang berwarna biru sepertinya semakin menjadi biru ya ini antara biru atau ungu dah dan ya di sini ada yang sudah berubah dan ada yang belum berubah dan sekarang kita akan coba mengecek bagaimana keadaan di nether ya apakah berubah ataupun tidak oke jadi langsung aja kita ke nether ya oke sekarang kita sudah berada di nether ya ini sudah hampir berubah semua ya dan kalian bisa lihat di sini obsidian semakin pekat jadi kalau kalian lihat lebih teliti disini obsidian menjadi lebih hitam ya warnanya dan apa namanya kita anggap aja ini ini pintu masuk ke nethernya ya ini sudah semakin biru seperti warna diamond tadi disini juga semuanya menjadi hijau agak kuning-kuningan jadi seperti inilah bagaimana orang yang buta warna melihat nether ya kalau kalian penasaran di sini api lava dan blok yang lainnya juga sudah menjadi hijau seperti ini dalamnya masih merah tapi ya oke ini di apa kabut kabutnya masih merah jadi ya masih merah glowstone disini juga menjadi lebih hijau ya kalian bisa lihat disini agak hijau tua ya ya agak hijau tua sepertinya nih kalau saya salah nyebutin warnanya tolong dimaafkan karena saya emang nggak begitu tahu tentang warna-warna ya nah disini juga eh hampir keseluruhan menjadi hijau seperti ini tapi dari tadi kita masih belum nemu eh zombie piglin dan lain sebagainya ya coba kita spawn di sini ada di sini ada di sini ada di sini ada di sini juga beberapa menjadi lebih hijau kekuning-kuningan kita akan ambil ada di sini 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 ada di kita akan spawn 6 mob ini bagaimana warnanya apakah berubah kok nggak bisa ya jadi tadi ada kesalahan ya saya lupa nge-sting ke normal kesulitannya menjadi normal karena tadinya itu kesulitannya adalah damai jadi pantes saja kita nggak ketemu mob-mob yang ada di nether ini oke kita akan coba spawn disini oke ini sudah berubah ya sama seperti yang lainnya warnanya magma cube disini nggak berubah ya tapi partikelnya sudah berubah partikel api-api apinya ini strider disini juga sudah berubah dia lebih kayak abu-abu ya disini dia juga sudah berubah ini ya para piklin ini juga sudah berubah warnanya kalau bless ini nggak berubah ya cuman itemnya doang yang berubah jadi dia masih normal warnanya masih seperti ini aja masih gitu-gitu aja ya sekarang karena nethernya sudah selesai kita akan melihat bagaimana keadaan The End yaitu tempat para Enderman dan Ender Dragon bersemayam ya oke langsung aja kita skip dulu videonya oke jadi kita sekarang sudah berada di The End dimensi End ya oh ya di sini juga nportalnya sudah berubah yang tadinya hijau sekarang menjadi lebih biru pekat kayaknya dan coba kita lihat apakah ada yang berubah disini apinya juga berubah and kristal juga berubah ya and the dragon disini masih belum berubah masih seperti biasanya batu-batunya juga masih normal kayaknya di The End ini nggak nggak begitu berubah ya jadi cuman dua aja ini di yang berubah and kristal sama apinya aja ini kecuman api sama and kristalnya a few moments later oke saya sudah keliling-keliling dan nggak ada yang berubah ya selain dua ini lainnya ini masih normal aja yang paling banyak berubah itu di dimensi nether ya atau dimensi neraka disitu sangat terlihat sekali perubahannya kalau di The End ini nggak begitu terlihat oke jadi mungkin segini aja untuk video hari ini disini tekstur ini mengajarkan kita ya agar lebih menghargai teman kita yang mempunyai kekurangan seperti buta warna ini mereka sebenarnya bukan kekurangan ya tapi mereka itu istimewa kalian harus menjaga teman kalian yang seperti itu ya harus menjaganya baik-baik karena walaupun begitu mereka juga manusia jadi kita bisa lebih belajar menghargai sesama ya oke mungkin begini untuk apa segini aja untuk video hari ini jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dan jangan lupa tabelnya juga dinyalakan ya oke sekian tetap patuhi protokol kesehatan jangan lupa pakai masker dan dadah sub indo by broth3rmax